Sebuah tanggapan layar percakapan yang seolah-olah mengatas tambahkan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran tengah berdialog dengan seseorang mengenai penanganan Laskar HRS beredar luas di internet. Percakapan tersebut juga tersebar dengan mencatut nama portal media online detik.com. Kabit Humas, Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus memastikan bahwa percakapan yang beredar adalah hoax. Yusri juga mengkonfirmasi jika media detik.com tidak pernah mengeluarkan berita tersebut. Jelaskan bahwa ini adalah berita tidak benar. Saya sudah mengkonfirmasi kepada media detik.com. Dari media pun detik.com sudah menyatakan bahwa ini tidak pernah memberikan sesuatu ini dan ini adalah editan. Ia pun meminta agar masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak terpancing oleh pemberitaan yang belum tentu kebenarannya. Terkait kasus ini, pemimpin redaksi detik.com Alfito Deanova juga angkat bicara. Melansir dari portal media online detik.com, Alfito mengatakan gambar yang seolah-olah berasal dari tangkapan layar adalah hoax. Ia pun menyesalkan penjatutan nama media masa dapat terjadi dalam tersebarannya berita hoax semacam itu. Terima kasih telah menonton!